Oke untuk di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki laptop semua laptop ya biar rata-rata seperti ini mungkin kejadiannya yaitu kondisi mati total tidak ada pertanda apapun baik disininya kan biasanya nyalan ya kalau kita colokin adaptornya saya contohkan dulu jadi tidak menyala lampu sama sekali tidak ada efek apapun meskipun ditekan powernya juga tidak bisa nah cara untuk memperbaikinya adalah kita copot dahulu dan kita bongkar laptop ini sampai terbuka bagian atasnya Oke untuk di tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memperbaiki laptop laptop asus ya ini asus yang tipe saya lupa ini tapi ini hampir kebanyakan kasusnya sama sih ini kondisinya mati total meskipun dinyalakan tidak bisa ya bisa dicolokin adaptor juga tidak berefek apapun jadi bagaimana cara untuk memperbaikinya dengan cepat dan mudah ini setelah dicolokin tidak nyala apa-apa ya jadi lagu indikator charger baterainya juga tidak nyala tekan pun tidak berefek apa-apa jadi bagaimana cara untuk memperbaikinya dengan cepat dan mudah udah sekali sebenarnya oke pertama-tama kita buka dulu nih kita buka ya satu orang satu keyboard ini bagian atasnya ini kita buka dulu hai 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 oke setelah dibuka setiap baut-baut yang ada ini satu dua tiga empat lima enam tujuh nah di dalam sini juga ada 8 dan 9 jadi ada 9 baut yang harus dibuka untuk yang di dalam sini ini kita congkel dulu ya di congkel nah disini ada ini sudah saya buka ini disini ya untuk X 200 M seperti ini dibuka disini oke selanjutnya ini kita bisa pakai kuku aja bisa di60 M seperti ini Hai Hai semuanya ini oke ini sudah sekali di oke setelah dibuka hati-hati disini ada kabel fleksibel untuk keyboard dan mouse cara membukanya adalah seperti ini ini diangkat ya diangkat dulu baru ditarik keyboardnya kemudian ini dibuka diangkat juga terus ditarik ya sudah tinggal kita angkat saja nah seperti ini bagian dalam dari asus x200 m nah yang perlu kita bongkar kita akan mencoba dulu ya ini kasusnya kan dia mati total nih tidak ada lampu disini indikatornya meskipun dicolokin jadi kita coba lepas dulu baterainya ini bagian volt yang disini ini bisa kita angkat kita cek dulu apakah ada yang kotor-kotor dalam baterainya ini adalah soket untuk baterai kita coba pasang produkturnya wah ternyata nyala ini nyala ya dan ini artinya berarti ada terjadi konsleting dengan baterai kita coba untuk klub-klub oke kita coba pasang lagi baterainya apakah mati lagi dan ternyata tetap nyala kita coba nyalakan alhamdulillah ternyata bisa oke ternyata berhasil ya jadi triknya itu dengan mencabut baterai mencabut baterai terus dipasangin lagi jadi kita cabut pasang adaptor kalau memang udah nyala salah satu lampu misalnya lampu indikator baterai coba kini sekarang kita coba dulu apakah baterainya ini masih bagus atau tidak kita lihat di sini kondisi baterainya sih masih kelihatannya kita cabut adaptornya oh alhamdulillah ternyata masih berfungsi baterainya pun masih berfungsi jadi ini seperti kayak mereset baterai ya ini ketika ada stuck seperti ini jangan langsung memfonis keyboard yang meninggal cukup kalian coba buka baterainya dulu buka baterai sambung adaptor lihat efek yang terjadi kalau memang sudah ada perlakuan nyala pasang lagi baterainya lihat yang terjadi kalau misalnya ketika dipasang baterai dalam kondisi adaptornya sudah terpasang lalu lampu indikatornya mati ya berarti mainboard yang ada di dalam di dalam baterai ini error atau swap ya jadi lebih baik diganti nah tetapi dalam kasus ini ternyata baterainya masih bagus dan cukup dengan cara dibuka dan pasang lagi untuk yang X200M sepertinya ini memang berbeda dengan beberapa laptop juga yang lain ada laptop yang tidak perlu harus sampai buka baterainya ya seperti ini saya tunjukkan sebentar ini adalah Acer ES131 ES131 series nah jadi ini mengalami hal yang sama juga cuman disini kita tidak perlu repot-repot harus membuka membuka laptopnya karena disini sudah disediakan tombol reset baterai ini dia jadi ini adalah lambang baterai yang terangkat jadi kita bisa cukup tekan disini selama kurang lebih 2 detik ya 2 detik maka nanti komputernya akan mereset baterai menganggap baterainya sudah terputus lalu terpasang lagi ini juga kasusnya sama dan kita berhasil juga untuk menyalakan untuk menyalakan laptop ini ini ya 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 sekarang ini sudah beres jadi tinggal ditutup saja dan sepertinya tidak ada masalah lagi tidak ada masalah kabel oke tidak apa-apa ya saya pikir tadi gara-gara ini ditutup oke ini saya tinggal tutup saja dibaut-baut lagi oke untuk pemasangan kabel fleksibelnya ya harus hati-hati karena ini sangat mudah lepas sekali yang gini yang birunya plastik biru jadi harus dilakukan dengan hati-hati kita masukkan dulu kalau sudah ini kalau sudah masuk lalu ditutup seperti ini yang lakukan juga untuk yang keyboardnya ini harus dalam keadaan terangkat dimasukkan lalu ditutup perhatikan garis putihnya ya yang ada di setip ya harus lurus dan masuk lumpurna seperti ini nah sudah seperti ini ya tinggal kita tinggal kita baut ting ya itu dia sangat mudah cepat dan murah tanpa harus kalian bawa ke tukang service harganya mungkin lumayan oke sekian terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai dan semoga kita bertemu lagi dengan tutorial-tutorial yang lain yang mudah cepat dan hemat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh